Intro Jadi kami Satreskim Mores Metro Jakarta Selatan Tadi malam melakukan kebahagiaan dari kegiatan rupanya paksa Terhadap akan tersangka UNM Tadi mana tindakan ini juga sudah sesuai berhubung Kami tetap pada porsi aturan yang ada Kemudian langkah-langkah ini kami lakukan dalam rangka proses administrasi Yang harus kita selesaikan sesegera mungkin Karena kami ada kegiatan koordinasi antara pihak penyidik dan kejaksaan Sedangkan teman-teman kejaksaan juga dalam proses penyelesaian pembuatan rencana jawaan Kemudian rencet, kemudian sidar Itu yang kita kedepankan Bahwa kami melakukan proses ini dalam rangka percepatan proses administrasi Dalam rangka penyelesaian perkara Jadi kami ada kewajiban untuk menyerahkan tersangka dan berantiksi Dimana pertanggal 26 November 2019 Kami sudah mendapatkan surat lengkap bahwa berkas perkara kami Yang dilakukan oleh penyelidik salvasi kosmeto jawa kesalahan Dengan tangan lengkap oleh teman-teman dari kejaksaan Dimana setelah kegiatan itu tentunya Kegiatan selanjutnya adalah penyerahan tersangka dan berantiksi Termasuk dari tersangka NM yang tadi malam kami dalam rangka pengamatan kerja Jadi kami tentunya dalam proses penyerahan tersangka berambut ini Kan perlu ada dokumen administrasi yang kita siapkan Kemudian sama juga dengan teman-teman kejaksaan Juga menyiapkan beberapa hal yang kira-kira perlu dilaksanakan Untuk tindakan selanjutnya setelah dilupakan kepada teman-teman kejaksaan Tersangka NM insya Allah semen akan kita lupakan Kami perlu juga kondisi Dari mulai hari ini sampai Senin kami datang kondisi Mungkin teman-teman kejaksaan perlu menyiapkan Rencana sepagi mungkin Sehingga teman-teman mungkin bisa Teman-teman kejaksaan itu bisa memperhitungkan waktu-waktu Atau langkah-langkah selanjutnya di internal kejaksaan Kami sangat memperhatikan kebutuhan dari Tersangka dimana saat ini tersangka sedang menyusui Tentunya kami sudah berkoneksi dengan satuan takti Kores Jakarta Selatan Kebetulan Kores Jakarta Selatan khususnya takti Sudah memiliki ruangan khusus untuk menyusui Sehingga proses-proses itu menurut kami tidak akan menjadi gangguan Antara proses hukum dan kewajiban tersangka dalam menyusui putranya Selama ini yang bersangkutan sangat kooperatif Kami sangat berterima kasih Dan dalam rangka tindakan-tindakan ini Tentunya kami juga membantu yang bersangkutan Untuk sesegera mungkin menyelesaikan Ya, sementara bermalam di kores Karena statusnya kan ditanggung Tentunya anak kecil ini menjadi kewajiban juga dari orang tuanya Itu yang kami sedang koordinasikan Kebetulan sataktifitas itu punya tempat khusus dalam rangka menyusui Tentunya anak kecil Ya, bisa pulang, bisa mungkin beberapa waktu Karena kan proses itu kan juga bisa dengan cara lainnya Tanpa menyusui secara langsung Yang kami lihat di lapangan Kami juga melakukan penyelidikan sebelum melakukan upaya paksa Saya lihat tidak ada Saya lihat tidak ada Namun memang mungkin bersangka MM ini Masih ada kegiatan atau proses kepentingan pribadinya Korbanya adalah matang suaminya Yang bersangkutan, bersangka MM, Pak Diko Untuk pasalnya itu pasal 351 Juntuh pasal 335 Sebagai mana rekan-rekan sudah ketahui Betul sekali, jadi proses itu memang Bisa dilihat sangat mudah dalam prosesnya Bisa juga dianggap lama Karena melihat proses kemumpulan alat bukit Tentunya perlu proses, perlu waktu, perlu tenaga Terkadang juga dalam proses kemumpulan dalam bukit Kadang-kadang kita juga ada kendala-kendala Namun tentunya kami juga cukup berterima kasih kepada rekan-rekan Dan kami kejaksaan yang telah membantu Melakukan penelitian dengan seksama Kemudian perkas kami dinyatakan lengkap Sehingga saat ini Tindakan kami ini bagian dari proses itu Yang saya ketahui Sepintas salah satunya ada alat yang Dugarannya dilempar kepada korban Kemudian ada sisum Seolah-olah Terima kasih telah menonton!